Sudah ada seorang perempuan di depan saya Cie cincinnya sama ada ungunya Cie Gak gitu Gimana life after cincinnya ada di tangan Eh cincinnya bagus banget deh, mukilau-mukilau gitu Bagus banget deh, kayak berkilau Eh salah Kayak berkilau kayak aku gitu Eh gila Aku kan Nur, Nur kan cahaya Tapi sebelum aku kasih panggilan kamu Nur, kamu tuh gak bercahaya kayak sekarang Enggak, emang iya? Iya, kamu sekarang baru bercahaya Dulu tau aku ketemu ya ampun aneh banget nih orang ya Aneh apa? Karena kamu belum... Woy bisa diem gak? Sayang Astaghfirullahaladzim diganggu aja Gimana life after ring Life after ring Emang ada ya life after ring? Life after... sayang life after apa? After ring Ring after light After apa sih nih kita? After keseriusan Iya after tunangan Ada Kalo kata kamu apa? Bedanya apa sekarang? Lebih apa ya? Lebih gimana ya? Kalo aku rasanya sih beda ya Kalo kamu gimana? Hah? Aku rasanya beda ya? Biasanya aku makan nasi padang gak harus buka cincin Sekarang harus begini dulu mau makan padang Aku nyangkut-nyangkut disini Tuh kan jadi wangi Kalo kamu makan padang masih gini Borendang Enggak Enggak Maksudnya apa yang kamu rasain tuh gimana gitu loh Iya aku sih Ya namanya manusia ya Bisa kadang-kadang seneng Bisa seneng banget Oh oke Aku udah mau kayak Tapi gak jadi Kenapa? Aku pikir seneng sedih Kalo aku ngerasanya sekarang kayak lebih happy gitu loh Oh gitu Gimana ya? Aku gak bisa jelasin sih Oh gak bisa jelasin? Jelasin dong Sayang ini kita lagi podcast tuh serius loh Oh iya serius Oke oke Bisa gak kita podcast tuh yang kayak Menurut kamu serius gitu Oh serius? Oke Gimana studio aku yang baru? Bagus kan? Ya kayak gitu Barunya emang gak bisa deh kayak gini sayang Ini tuh ketawa Tapi bagus kan studio aku kan Bagus Kayak kamu ini salah deh sayang Itu sebelah kan ini atau kiri? Kiri Itu kiri? Iya Oh aku dimana? Kiri juga Tuh kalo kamu tuh gitu Udah jelas-jelas dia gak salah Kamu nyalain orang Oh Eh gak nyambung dong Oh iya oke Ini kita podcastnya bisa dilanjut gak ya? Oh iya Oke oke gimana sayang Ya pokoknya yang aku rasain setelah Ini tuh kayak lebih happy Lebih Yang tadinya kan aku tuh mikirnya Aku bertanya-tanya sama diriku sendiri Tapi walaupun kadang-kadang aku kalo mau nanya kamu kan juga ada gak enaknya Iya Nah sekarang aku udah gak akan Maksudnya aku udah gak tanyain lagi Kamu sebenernya gimana sih gitu Oh gitu Lebih tenang Kayak gitu Tapi kamu tau gak? Kamu orang pertama disini yang bakal aku upload Hmm Toyong Baby buru Eh Kayak gitu Katanya serius tadi Ini yang dengerin Tuh muntah Muntah kan? Oh pedih mantannya pedih Tapi emang kamu orang pertama Yeay Naik mobil kamu juga aku orang pertama kan? Boong Iya Yang pertama sebenernya Bowo waktu itu dia nyobain Kedua Coim Yang rusak itu ya? Hah? Yang bikin rusak Sampai mogok Cuman kamu yang pertama di upload Pokoknya kamu segalanya yang pertama Awww Sayang gue so sweet banget tuh Abang sekarang tuh lebih sweet Lebih Apa ya Pokoknya hatiku tuh kayak Ya Allah Tapi kenapa ya orang semua pada requestnya Pok Nur aja bang Pok Nur aja bang Ya karena mungkin Ya kita gak tau sih Mungkin pengen yang pertama gitu Wali Melihat karena pas dilihat tuh Isinya ungu semua Karena warna kesukaan aku Kesukaan aku itu lighting di rumah aku Dari dulu ungu loh Sayang coba lihat sofa di sebelah situ warna apa Ungu Ntar dilihat di vlognya Ada tuh ungu Ayo lanjut Ayo cintaku cintaku my baby Tapi kenapa Dia buka dia kayak enak deh sayang Dia enak denger suara kita Karena kamu baby bubunya kadang ada orang Yang tadinya Mules Jadi tambah lancar Yang kupingnya sehat Jadi sakit Jadi sakit Ya Ya oke Jangan terlalu gitu banget ya Makin baby bubunya Makin Baby bubunya lebih Mereka dipake apa dia Baby bubunya Oke ya Gimana baby Nah Selain kamu orang pertama ya Gimana kemarin Ya Habis aku kasih surprise kamu Ngobrol sama pipi bunda gimana Karena kan emang bener kata kamu Orang tua aku emang gak tau Bener kan Gak tau Orang tua kamu gak tau kan Gak ada yang tau Makanya aku even orang tua kamu pun gak ada disitu Orang tuaku gak ada disitu Sampai adik-adikku pun gak ada Emang itu acaranya For you and me No Eh gak jangan gitu Tunggu Jawab dulu Ya mereka pertama tuh shock Oh shock Jadi pas aku sampe rumah Mereka shock guys Enggak Pas pertama kali sampe rumah Enggak kan Sebenernya pas abis dikasih cincin itu Aku Foto Eh aku kirimin video kan Ke grup keluarga Nah grup keluarga tuh cuman Berempat Aku bunda Pipi samanya Jiel Oke Nah dari situ Terus Jiel yang kayak Hah serius gitu Akhirnya pas aku udah sampe rumah yang kamu ngantarin aku pulang Padahal gak percaya Enggak kayak Kayak pada Kayak Coba cerita Coba langsung kayak gitu Oh pada cerita Akhirnya pada cerita-cerita anda Enggak aku cerita Oh yang di konten kamu itu ya Aku liat loh Itu bener-bener Karena pas aku sampe rumah Aku juga kaget Udah 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 ada bunda disitu Kayak nungguin aku pulang Terus kata keluarga besar kamu gimana? Peluk Oh peluk Bener-bener kutang Sayang gitu Oh iya My baby udah gak baby lagi Hehehe Gitu sayang Oh gitu Oh gitu Ya kan udah semakin kesini semakin dewasa gitu loh sayang Oh gitu maksudnya guys ya Ayang nih Aduh ayang nih Tapi mereka tuh responnya tuh kayak Senang Tapi kayaknya responnya se-Indonesia bagus Iya Alhamdulillah senang Berarti aku keren doang ngasih surpresnya Baby boo boo i love you Ya gitu ya guys ya Ya gitu ya guys ya Tapi positif kan responnya Positif Kalo kamu gimana sayang? Kamu gimana responnya? Positif Dari keluarga Positif juga dong Positif Positif Karena kemarin itu Katanya nih positif Banyak respon masyarakat Indonesia positif Iya gak maksud aku tuh kemarin aja aku kasih tau ke Sohwa gitu Oh kamu langsung kasih tau ke Sohwa? Iya Oh enggak bukan maksudnya pas udah Abis udah kasih gigi Sohwa ngechat aku Pasti mereka udah liat juga dong di video Udah Kata dia apa kata Sohwa? Sebenernya enggak sebelum melihat video Jadi Sohwa tuh ngeliat ada dekor-dekor Dia tanya ke aku dia ngechat Ini apa dia? Enggak enggak Ini apa dia nanya Kayaknya ada chat nih Gak boleh tau kamu Karena grill stock Oke sorry Gak boleh Jadi dia pokoknya tanya Jangan-jangan ini dia titik-titik gitu Terus aku kayak Hmm Terus dia bilang Ya ampun aku nangis Kata dia gitu Oh abis Tapi dia Alhamdulillah seneng Abis kamu liatin foto cincinnya udah Udah Kata dia apa? Sampai nangis Hah? Siapa dia? Iya Mungkin kamu harus ajak podcast adik-adik kamu deh Iya Belum pulang guys ya Belum ada yang pulang dari luar negeri Sampai Tori kan juga kaget kan Pas ngeliat kita di Pas ngeliat di tanggal 11 acara itu Wah kalian Wah lucu sekali Gitu-gitu Iya Memang kita lucu sih Iya Gimana ya Couple girls Hmm Gak gitu juga itu sombong namanya ya Oh iya sorry sorry Tapi Kamu sebenar aku mau nanya Tapi kamu pernah gak melakukan hal gitu dalam hidup kamu? Enggak pernah Jadi ini udah bener-bener ya Pertama Dan aku bikin surprise segitunya Pertamanya udah terakhir gak? Pertamanya udah terakhir gak? Pertama yang terakhir Hah? Pertama Dan gak yang terakhir Hah? Karena aku mau bikin surprise-nya banyak Oh iya Kalo terakhir berarti abis dibikin surprise ini gak bikin surprise lagi dong buat kamu Jadi hubungannya hambar Enggak maksudnya Aku kan Mr. Cuek tapi romantis Awww Baby Gak maksudnya kasih cincinnya Oh iya Nanti kan gak mau cincin lagi emang udah belum penuh tuh dari Oh iya Oh iya Berarti abang mau kasih banyak surprise Aku tuh memang beda Abang tuh emang beda dari yang lain gitu loh Beda Abang itu limited edition Jadi kalo orang ngasih cincin misalnya jongkok apa Aku berdiri gitu Kemarin gak berdiri sih Lebih ke badannya mirip Haa Lebih duduk Karena pasti gak ada itu Gak ada kan Berdiri udah ada Jongkok ada Aku udah tengah-tengah Jadi kayak antara berdiri yang dulu Putar ke kiri Iya gitu ya Tapi aku sampe siapin mercon Kembang api Mercon Segala macem Drone race segala macem Itu aku gak nyangka loh Itu tuh memang Mega design yang luar biasa gitu loh Memang Aku soalnya gak nyangka banget dan Maksud aku Aku mau tanya sama kamu sih Apa? Kamu menyiapkan itu berapa lama gitu loh Dua hari Beneran dua hari? Dua hari Kok bisa? Kalo planningnya sih udah semingguan dua mingguan Oh gitu Gak lagi segala macemnya Banyak tempat yang gak bisa juga kan Aku Aku mikir Pasti kalo aku kayak di hotel Atau di mall Pasti ntar rame Kalo rame kan gak bagus Iya sih Aku pikir dimana tempat yang paling bisa aku cuma sama dia Dan orang gak bisa ganggu Hmm Di tengah laut Gimana orang mau ke tengah laut Iya kan Ih abang keren bang Gak keliatan dari luar Kamu tuh bener-bener Inikah yang dinamakan cinta Oh He 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 Gak gitu He Tolonglah Dijagalah sikapnya Ini podcast loh Ini podcast Bukan challenge Disini semua pada ketawa Itu lihat penonton bayaran Semua Semua disini terhibur kalo ada aku kan Betul Tuh Tuh Oh boh enggak Boh gak usah diajak Semua yang gak jawab berarti gak usah diajak Tuh Tuh Yay Oke Gimana sayang lanjut pertanyaannya boleh Tapi aku mau reaction sedikit video kita kemaren Coba ya Aku mau reaction tuh pasti kayak Hmm senyum senyum sendiri Selain aku mau liatin prosesnya ya guys Eh aku mau kanya deh Ada gak video yang gak kamu keluarin di vlog kamu Kayak Jadi aku reactionnya bener-bener kayak Ini sebenernya gak aku Gak ada Orang gak bisa liat ini baru pertama Gak ada ya Itu pasti keren banget sayang Gak ada tadinya Tapi udah aku upload juga Judul BTS Mana udah ada? Ada BTS Yang Yang gak di upload Belum omongan itu ada Cuman aku uploadnya belakangan gitu Mana? Udah ada di Youtube Kamu gak nonton Youtube aku Parah banget deh Sayang gini maaf Aku selalu Parah banget Sayang aku selalu nonton Terus kalo ada aneh-aneh di video Aku yang selalu cepet kasih tau kamu Kan aku Oh iya bener Sebenernya reaction juga Cuman ada banyak yang mau aku tanya Belum pernah aku tanyain Oh oke Aku gak pernah nanya ke kamu kan Jadi kamu mau aku liatin video Eh kamu mau liat video Video apa? Video pas kamu kasih cincin Video pas aku ngasih cincin Video pas aku ngasih cincin Oke let's go Pas kamu ngomong-ngomong itu Soalnya pas di atas kapal tuh aku kan speechless Jadi gak bisa kayak 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 Oke Jadi sekarang mau pertanyaan Kok dipertanyain lagi? Sayang kamu kenapa ngelatin aku kayak gitu sih? Hah? Kenapa ngelatin aku? Enggak ada yang liatin Nah itu matanya ngeliat gimana? Hah? Diat aku Kamu kenapa suka boong sih? Disini aja lah Kau merencanakan itu udah berapa lama? Apa? Itu Apaan? Mau ngomong itu? Ngomong apa? Ya pas mengasih cincin Ya udah lama lah Oh Udah Dari pertama ketemu Oh 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 Nangis nih aku Ah Bibi Bu Oke oke Aduh pengen nangis deh aku Ya aku Kamu gak mau berdiri Kamu gak mau Gak ada yang malahin kan? Gak aku malahin Ayo berdiri gitu Tuh gue buang Tuh gue buang loh Tuh Abang tuh kurang ini orang Bukan maksudnya tuh gini loh Gini nih duduk disini Tuh kan bisa Ya Gimana menurut kamu Aku harus bukanya dikit deh biar aku dengeran Ini menurut kamu udah jadi Hadiah ulang tahun paling indah Ini lama loh Karena aku disini ngomongnya tuh Membelit-belit guys Jujur Tapi emang ini Ulang tahun terindah aku Di berdua puluh dua tahun ya Gak kan Ini paling indah Selama dua puluh dua tahun hidup Iya I'm the king I'm the king Pas mau kasih cincin aja Ya Hari special day di hari kamu Semoga ini bener-bener special day Eh malu aku ah Yang ditonton lagi ah Gak mungkin Aku sampe sekarang sering Setiap hari nonton ini Setiap hari Setiap hari Seneng Aku tuh gak pernah ngomong Iya aku malu banget sih nontonnya Cepet deh skip dong Skip dong please Skip dong please Skip dong please Apa sih yang bisa buat kamu tuh Ditanya lagi Kayak 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 Oke nih gue yakin nih gitu Aku tuh penasaran Itu yang pengen aku tanya Pasti netizen juga penasaran dong Apa sih yang membuat Atta Halilintar tuh bisa kayak Oke nih Oke Oke deh Gitu loh Dan Momennya emang pas banget Pas aku ulang tahun juga gitu Apa yang membuat kamu kayak Oke Dia gitu Ya gak tau aku juga Tuh kan abang tuh kayak gitu deh Ya kan kayak gitu tuh suara hati Gak bisa kita jelaskan Enggak Karena suara hati itu Hanya ada di hati kita Dan dorongan itu datang dari dalam diri Apalagi itu hal-hal yang positif Untuk hidup kita ke depannya Wuh Waduh Apalagi kan Apa ya artinya tadi Enggak Apalagi kan kamu bilang Ini adalah hal terindah dalam hidup Kamu kan bilang gitu Terus Terus Kok bisa Aku sampe sekarang masih kayak Kayak gak nyangka kamu bisa melakukan hal ini loh Why Karena memang aku tuh Memang Romantisnya pahal gak Kalau Walaupun aku diem Jarang buka handphone Aku tuh orang yang males yang kayak Kebiasaan orang yang kayak Kamu udah apa Ken Kamu dimikin Kamu Eh kamu lagi Sekarang aku udah Aku udah terbiasa dan mencoba untuk Ikutin kamu Iya Tapi gila aku berbuat sesuatu Itu aku gak main-main gitu loh Iya sih Kamu bener-bener Totalitas tanpa batas Yes abang keren abis Nah tuh denger ya Oke bener-bener Abang is the best in the world wide Yes baby boo boo Oke Seriusan aku sama kamu Iya ini kan udah tadi Ini kan Aku jadi gak serius lagi nih Aku jadi bercanda lagi nih Bentar dulu sayang Malu aku nih Cepet Tuh kan Ya udah jadinya bercanda mulu nih Bukan nah Sabar-sabar dulu dong Sabar dulu Orang tuh kalo lagi serius gini tuh nangis Bitu loh ini pawang-pawang Iya Banyaknya netizen bilang Kok Kak Aurel gak nangis Aku kalo udah terlalu bahagia gak bisa nangis Iya kamu emang gak ada rasaan sama sekali ya Gini ya sayang Gak nangis-ngangis Gak bukan nangis gini loh Aku kalo udah happy Tuh berarti kayak Aku jadinya speechless Kayak gini tuh aku gak bisa ngomong loh Kayak Terus Kasahkan aku video kamu nangis Ini Aku di kamar kan nonton lagi Pas udah mau bobo Aku nangis Baru nangis pas di kamar Kayak Ini beneran ya Aku pikirnya kayak mimpi gitu Aku kayak Aku ngeliat kamar gitu Oh ya ini gue hidup beneran nih gitu Hidup beneran emang kamu gitu Hidup beneran emang kamu gitu Hidup beneran Soalnya aku rasanya kayak mimpi Kayak ngehayal gitu loh Ngerti gak sih Oh gitu Soalnya kenapa pindah-pindah Pegel di tangan kanan kanan kiri Gak tau denger kamu ngomongin Kamu gak pernah ngomong kayak gini Jadi aku deg-degan sendiri Tuh kamu ketawa-ketawa mulu emang Gak bisa serius Jawab dong Kamu suruh aku yang ngomong serius Sebenernya kamu yang ketawa-ketawa terus Soalnya aku malu juga disitu rame banget sayang Kayak pada ngeliatin gitu Gak ada rame nya itu cuman Tim sih Cuman kayak Itu kan timnya juga yang bagian dekor-dekor rame nya Iya cuman aku tuh kayak Kita kan gak boleh rame-rame Cuman berdua itu di kamar itu cuman aku dan kamu Iya lau sayang Cuman maksudnya aku kayak Ada rame-rame malu dikit Cuman kayak aku tuh udah blank Cuman pas kamu kasihnya Aku teriak tuh gara-gara aku kayak shock gitu loh Kayak Gitu Apa yang serius sama aku Aku pengen ngeliatin ini semua menjadi bukti Terima kasih Karena kan Maksudnya tuh banyak orang yang Banyak orang yang kayak Ah Atta emang bener sih Serius sama semua cewek emang selalu serius Cuman Apa yang membedakan cewek lain dengan Aurel Nah dengan adanya kayak gini tuh orang jadi Oh iya berarti emang bener-bener kamu serius ngerti gak Gimana mana sih kok Semua-semua cewek serius Gak juga gak sama-semua cewek serius Maksud aku Sama Kamu kan kalo hubungnya Hubungnya emang selalu serius Kan kamu emang gak pernah main-main Maksudnya emang aku kan tipikalnya orangnya gak main-main Nah iya itu maksudku tuh gitu Jadi dengan adanya ini tuh kamu kayak Menunjukkan kalo Woi Gua serius Woi Woi gak gitu juga dong Diskip bisa kali Ini udah Ini udah momen mau kasih cincin Jadi tanda keseriusan kita Kenapa sih kamu langsung kayak gini Maukah kamu menjadi Gitu Itu pasaran Aku bilang kan aku limited edition Coba boleh gak kamu ulang coba Engga biar diliat gitu Dia pengen banget diulang-ulang Yaudah gak jadi Jangan dong itu susah loh Udah mau sesak nafas loh Aku ngomong kayak gitu dong Eh tau gak guys Muka abang di saat itu pucet banget Dan makanan tuh cuma dibolak dibalik dibalik Ya makanya jangan seru ulang lagi dong Baru pertama kali aku ngeliat abang Makan gak mood yang sampe kayak Bener-bener kayak makannya cuma hatus Ya karena udah dingin dengan angin pantai Enggak bukan Muka kamu pucet banget soalnya Karena bedak kebanyakan Orang abis ini kamu baru Panji sebo makannya Langsung kayak gitu Berarti kamu sebenernya nahan lapar itu Karena kamu grogi Iya sih Grogi kan sebenernya Karena kamu gak pernah kan kayak gini Iya gak ya Enggak itu apa tulisan disini Aw Oh oke Gak boleh masuk kamar mandi berarti Iya Nanti aku mau bikin kalung tulisannya Ata Pake bahasa Arab Gak boleh Gak tau sih Iya Nyebelin banget Waaaah Kok aku serius sama kamu dan kita bisa Ini lama banget Aku bacet banget Gak tau ngomongnya gimana iya kan aku udah bilang ih sayang itu tuh kayak aku tuh bener-bener kayak aku tuh bener-bener kayak i'm so kayak aku tuh merasa kayak aku wanita, disaat itu aku wanita yang paling beruntung bisa beruntung banget gitu loh kayak oh my god ini beneran ya aku kayak mimpi banget sih sampe sekarang aku masih merasa ini mimpi ya gak sih? bangun dong kalo mimpi bangun dong sekarang semua disini sampe pada nangis loh sampe semuanya cici, semua tuh pada gini loh, karena gini loh karena kan orang yang di rumahku selalu bareng-bareng disaat ngeliat kayak gitu tuh kayak ah serius gitu loh jadi mereka kayak iya, emis seorang atalintar bisa kayak gitu aja aku emis banget ya kayaknya ayang lucu banget tau temen masuk-masuk lagi ini kayak yang di dia tuh pernah isa story ke aku ya guys pengen cincin ada umumnya aduh lucu banget sih sayang itu aku mau nangis aku ya sayang ini bagus deh kayaknya katanya gitu iya emang kamu kirimin kan foto cincin ada umumnya padahal nih ya, orang pada bilang kak Aurel tuh kode ya, ngapain kirim-kirim cincin aku gak kode kode enggak, kale kale enggak, gak kode cuman aku tuh emang suka warna ungu sayang enggak kamu kode pasti kamu kirim bagus ya sayang gitu ya, udah tau gak guys, aku ngomong kayak gitu apa yang terjadi cuma di read doang kale gak kode iya kalo gua bales gini iya iya kerennya, ya berarti aku menanggapi kode anak kamu enggak jadi bocor dong surprise aku nanti oh berarti dari itu udah lama loh ah berarti udah lama sayang kalo aku bilang gini, iya bagus banget gimana tuh belinya ya itu namanya udah gak surprise ya bukan gitu, bukan gitu loh sayang aku emang kalo dia DM nih, minta ada bahasnya apakah aku emang karena orangnya kalo buka handphone kadang-kadang udah liat DM aja, aku lupa bales lupa, saking pikiran aku tuh gak multitasking ya ya abang tuh kalo kata abang, kamu tuh terlalu banyak pikirannya iya, jadi gak gampang fokus setelah abis gini nih even temen-temen pun aku takut nengen-nengen temenku misalnya kayak ada yang temen-temen artis, temen-temenku sendiri tersinggung mungkin gara-gara aku tuh di chat tuh gak bales-bales gara-gara aku emang orangnya tuh kayak chat kan grupnya banyak DM banyak notif-notifnya aku tuh kadang-kadang habis liat, udah habis ngeliat lupa balesnya iya soalnya gitu sih, kamu emang gitu sih nih aku disuruh posting kerjaan aja di instagram tiba-tiba aku lagi buka instagram, aku lupa iya kamu emang gitu sih aku dulu awal-awal pas aku tau kamu suka ngerit-ngerit doang aku juga ngambek, cuman sekarang udah ngerti emang kamu kayak gitu bukan sengaja, kamu emang bukan ini semua bukan sengaja, emang kamu gak sadar juga kalo kamu udah ngerit kan emang kamu kadang-kadang disuruh kerjain jadi aku gak bisa, banyak banget nih jadi lu lupa, kebuka misalnya tiba-tiba laporan toko ini ada masalah apa, aku komen dulu benerin, nah lupa tuh apalagi gitu ya ya gitu, jadi orang yang gitu guys ya jadi bahas itu sih nah udah, udah kelar ya kan guys itu tuh sweet banget tau kamu akhirnya berhasil gitu guys jadi life afteringsnya katanya dia jadi lebih bahagia sekarang seneng banget sebenernya cincin aku kegedean sih mau dikecilin masa aku kemarin ke istana ketemu pak presiden malu dong aku gede kayak gini aku simpen kantong berarti kamu harus edit kan gak sebenernya keren, soalnya kamu bener-bener you're the king you know kamu kan king baby iya tapi kayak malu tau iya kan, soalnya dia laki-laki ya gak sih, soalnya gini tapi kayak, takutnya disangkain aku mau pamer apa gitu enggak gak soalnya sayang orang kalo yang kecil kan udah mainstream yang mainstream iya sih kamu kan gak mau yang mainstream bener sih soalnya gini guys ya tadinya aku tuh gak mau cincinnya terlalu kayak diamond-diamond gini cuman waktu dia kirim itu kirim cincinnya tuh ada ungu terus diamond semua ke talan kirinya jadi aku ngikutin kamu sumpah aku tuh gak ada kode loh sayang cuman aku suka liat kali gak kode ayah kenapa sih kayak gitu iyalah pasti kalau cewe udah ngirimin cincin atau ngirimin foto anak itu biasanya pengen dihamilin tuh kalau ngirimin foto anak ya maksudnya pengen punya anak gitu loh misalnya cincin, kirim cincin emang aku pengen punya anak iya bener pengen banget sumpah kalo bisa serat 10 kan 10 apa 15 ya jadi kamu mau punya anak 15? mau bener emang kuat kamu? kuat masa sih? tiba-tiba orang tau gak banyak komennya selain kamu apa? apa undang Mimikade dong ayolah oh gitu menurut kamu gimana? kalau orang ngomong Mimikade disuruh undang sama orang-orang kesini untuk ketemu aku gimana dong? ya udah gak kenapa-napa juga ya gak gimana-gimana kalau menurut kamu aku ketemu sama Mimikade boleh gak? kenapa gak boleh? oh boleh boleh tapi Mimikade tau gak sih tentang aku? ya tau Mimikade 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 Mimikade